selamat menikmati dan ini kita pakai plastik yang warna kuning lalu plastik hijau untuk daunnya nanti plastik hijaunya kita mix dengan plastik warna hitam kemudian plastik kuningnya kita genting dulu bagian bawahnya nah karena plastiknya ini terlalu tipis jadi akan saya double 3 lapis kemudian kita siapkan kain saru diatasnya kita letakkan kertas lalu diatasnya plastik yang akan disetrika ini 3 lapis supaya lebih tebal kemudian ditutup kembali dengan kertas lalu kita setrika nah ini boleh kita balik lalu kita setrika kembali dan kita buka hasilnya seperti ini lebih rapi dan lebih tebal untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian disetrika untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikannya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan lalu untuk putik bunganya kita pakai plastik yang warna hitam dan ini saya lapis tiga karena plastik hitam saya tipis dan kita tutup seperti biasa kita setrika nah kalau plastik hitamnya tebal dua lapis juga boleh kita buka dan hasilnya seperti ini lebih rapi dan lebih tebal plastik kuning yang sudah kita setrika tadi kita potong dengan ukuran yang pertama 10 x 15 sebanyak 7 piece dan yang kedua 8 x 12,5 sebanyak 7 piece juga kemudian plastiknya kita lipat dua lalu kita gunting membentuk kelopak daun yang ujungnya meruncing nah seperti ini kemudian kita buka dan bagian ujung bawah bagian tengahnya itu kita gunting kira-kira seperti ini begitu juga dengan plastik yang ukuran kecilnya nah ini kita gunting dan kita lakukan hal yang sama nah ini sudah jadi yang besarnya 7 piece dan yang kecilnya 7 piece kemudian kita siapkan lem tempak lalu kita ambil kelopak kita beri lem di bagian bawah nah ini kita timpas seperti ini begitu juga dengan kelopak yang besar nah ini sudah saya buat semua dan sekarang kita siapkan lingkaran bentuk bulan seperti ini ini dari plastik kuning nah ini supaya lebih tebal bagian bawahnya saya double atau saya timpa caranya tinggal dikasih lem seperti ini lalu disatukan nah ini saya buat ada 3 lapis nah sekarang akan kita rangkai bunganya kita ambil kelopak yang pertama ini akan kita susun kita balik dan di bagian bawahnya itu kita beri lem nah kita tempelkan di bagian pinggiran bulatannya lalu kita ambil kelopak yang kedua ini juga kita kasih lem kemudian kita susun nah ini agak kita timpas sedikit yang pertama lanjut kelopak yang ketiga kita atur posisi dan jaraknya keempat lalu kelopak yang kelima kelopak yang keenam dan kelopak yang terakhir yang ketujuh nah ini bentuk bagian dasarnya sudah jadi seperti ini nah sekarang kita ambil kelopak yang kecil dan ini kita tempelkan di bagian dalam di selah-selah kelopak yang pertama tadi ini kita atur jaraknya kita tempelkan sampai ke tujuh kelopak oke ini sudah selesai sekarang kita akan membuat putih bunganya dari plastik hitam yang sudah disetrika tadi kita potong lebarnya 14 cm untuk panjangnya kita sesuaikan aja nah ini kita lipat dua lalu kita lipat seperti ini supaya lebih gampang kemudian kita gunting tetapi jangan sampai ke ujung jangan sampai putus kita gunting kecil-kecil seperti ini oke ini sudah jadi kemudian bagian bawahnya itu kita lem kita satukan supaya tidak lepas lalu dari bagian paling ujung kita kasih lem kemudian kita gulung nah ini kita kasih lem gulung lagi sampai ke ujung nah ini hasilnya karena masih terlalu sedikit jadi kita tambahin lagi oke ini sepertinya sudah cukup untuk bagian tengahnya sekarang kita ambil bunganya lalu kita ambil putiknya kita beri lem bagian bawahnya dan kita tempelkan pada bagian tengah bunganya kita tekan dan kita tunggu sampai lemnya mengering dan jadinya seperti ini lalu untuk daun kita gunting ukuran 18 x 10 plastik hijau yang sudah disetrika tadi kita lipat 2 kemudian kita gunting membentuk kelopak daun dan jadinya seperti ini lalu kita siapkan lilin daunnya kita lipat 2 bagian tengahnya ini kita bakar ini tujuannya untuk membentuk tulang daunnya nah ini juga kita bakar tulang daun bagian samping kiri dan kanan nah selanjutnya seperti ini kemudian kita akan buat tangkainya kita ambil kawat besi lalu kita pakai kertas supaya tangkainya lebih tebal kita kasih lem dan kawatnya kita lilit dengan kertasnya oke sudah jadi lalu kita ambil plastik hijau yang sudah kita potong seperti ini kemudian tangkainya ini kita lapisi atau kita lilit dengan plastik hijau nah ini sudah jadi kemudian kita bakar supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya lebih rapi nah sekarang kita ambil daunnya lalu kita balik lalu diberi lem di bagian tengahnya kita ambil tangkainya kita tempelkan dan kita tekan kita tunggu sampai lemnya mengering oke sudah jadi kemudian kita ambil lagi kawat besi ini saya buat lapis 2 ini untuk batangnya supaya lebih kuat dan ini jenis kawat saya ini lumayan tebal kalau kamu punya tipis boleh dilapis 3 atau 4 kita ambil kertas lalu kita lapisi lagi seperti yang pertama tadi tetapi ini kertasnya lebih tebal lagi nah ini sudah saya lapisi semua lalu kita ambil lagi plastik hijau dan kembali kita lapisi lalu bagian pinggirnya dibakar lalu bagian pinggirnya dibakar nah ini sudah jadi lalu bagian ujung atas ini kita akan tekuk kita bengkokkan ini saya pakai tang boleh juga pakai tangan kita putar kita buat bulatan seperti ini nah oke ini dia bentuknya supaya ada tempat dudukkan bunganya lalu kita ambil bunganya kemudian kita balik nah ini kita kasih lem dulu tangkainya juga kita kasih lem kemudian kita tempelkan kita tekan dan kita tunggu sampai lemnya mengering oke setelah itu kita akan buat kelopak bagian bawahnya kita potong ukuran 15x15 cm plastik hijaunya kemudian kita lipat serong seperti ini jadi bentuk segitiga lalu lipat dua lagi kemudian lipat lagi lalu lipat sekali lagi jadi ada empat kali lipatan lalu kita gunting meruncing bagian ujung atas bagian bawahnya kita potong sedikit aja kita buka dan ini hasilnya delapan kelopak seperti ini lalu kita masukkan nah ini untuk menutupi bagian bawahnya kita kasih lem dan kita tempelkan oke ini sudah jadi sekarang akan kita rangkai daunnya kita ambil satu persatu daunnya ini kita tekuk dulu lalu kita dekatkan dengan batangnya kita beri lem dan dililit dengan plastik hijau oke kita lanjut dengan daun yang kedua caranya sama aja dikasih lem dan dililit dengan plastik hijau lanjut daun yang ketiga demikian seterusnya sampai daun yang terakhir kita atur posisi dan susunannya nah ini daun yang terakhir nah ini sudah selesai tinggal kita masukkan ke dalam pot bunganya nah hasil akhirnya seperti ini bunga hias dari plastik resek nah ini warna bunganya boleh diganti dengan warna plastik yang kamu punya di rumah semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba di rumah nah buat teman-teman yang ingin membeli bunga ini boleh kirim pesan melalui DM Instagram atau Facebook yang tertera di layar video oke demikianlah video saya kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like komen dan juga share ke social media yang kamu punya terima kasih oke sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya dan see you next time bye bye